Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putra-putri yang salih-salihah siswa-siswa SMP Negeri Satu Winong yang berbahagia pada video kali ini akan saya sampaikan berkenaan dengan hormat dan taat kepada orang tua dan guru Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim hormat dan taat kepada orang tua adalah salah satu akhlak yang terpuji akhlak itu sendiri artinya adalah watak tabiat menurut bahasa setelahkan menurut istilah adalah akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan berarti spontanitas kegiatan yang spontanitas yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada pikiran atau direncana dulu atau pertimbangan itu namanya akhlak kemudian siapa sih orang tua orang tua adalah bapak ibu baik itu dari keturunan nasab atau susuan baik keduanya orang muslim atau kafir termasuk juga kedua orang tua adalah nenek dan kakek dari kedua belah pihak kedua belah pihak itu adalah orang tua kita bapak dan ibu kita kewajiban anak mentaati kedua orang tua adalah bentuk birul waliden atau berbuat baik atau berbakti kepada ketua orang tua lawannya birul waliden adalah suul waliden atau berani sama orang tua Hai kedua orang tua kita adalah babak dan ibu ibu lebih berhak diperlakukan daripada babak sebaikman hadis yang dirawatkan At-Tirmidhi itu maksud seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya Wahai Rasulullah siapa yang lebih berhak aku berkali dengan baik beliau menjawab ibumu ku tanyakan lagi lalu siapa lagi beliau menjawab ibumu aku bertanya lagi siapa lagi ya Rasulullah beliau menjawab ibumu aku bertanya lagi siapa lagi beliau menjawab kemudian barulah babakmu kemudian kerapat yang paling terdekat dan terdekat maka ibumu munyai derajat yang lebih tinggi daripada babak tetapi kita sebagai seorang anak wajib hukumnya untuk selalu hormat dan taat kepada kedua orang tua kita baik babak dan ibu kita Hai keberkahan dan keutamaan berarti kepada kedua orang tua satu adalah salah satu kunci masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala di hadis diterangkan bahwa didallahu fi ridul walidain wa suktullahi fi suktil walidin ridunya orang tua adalah dudunya Allah dan pendunya Allah adalah pendunya orang tua bagian berjuang di jalan Allah kemudian melebur dosa-dosa besar itu adalah berkahan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua balasan Allah terhadap anak ketika anak bisa berbuat baik kepada orang tua dibalas spontan di dunia dan di akhirat dan kebalikannya ketika seorang anak berani sama orang tua kedua orang tua maka balasannya pun nampak langsung azabnya diberikan di dunia lebih-lebih di akhirat ketaatan atau birul walidain kepada orang tua adalah ketika seorang anak diperintah untuk melakukan kegiatan 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 atau berlaku yang terpuji bukan sebaliknya maka kita sebagai seorang anak wajib untuk melaksanakannya Dalil kewajiban menghormati orang tua terdapat pada Quran surah al-Isra surah yang ke-17 ayat 23 Maka disitu Allah merindahkan dan Tuhanmu telah merindahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan mendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Berikut ini adalah contoh berbuat baik kepada orang tua Baiklah sekarang kita ke akhlak kepada guru, guru itu siapa? Guru itu apa? Guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu mendidik mengarahkan dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut Guru adalah waris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu Ilmu yang berka adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Tentunya dengan ilmu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan dasar Tanpa ilmu maka amal di dunia ini tidak ada harganya atau tidak akan dikabulkan Barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka akan tertolak dan tidak dikabulkan atau terima amalnya tadi oleh Allah SWT Akhlak murid kepada gurunya Seorang murid dilarang meremehkan dan meredahkan gurunya Sesuai Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang diriwatkan Al-Bayhagi Barang siapa yang meramehkan atau meredahkan gurunya dan ditimbangkan oleh Allah Tiga azab penderitaan Pertama adalah sempit rizkinya Yang kedua hilang manfaat ilmunya Dan ketiga keluar dari dunia ini Wafat tanpa iman na'udzubillah Suma na'udzubillah Ini adalah kitab alala yang dikarang oleh Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji Berkenaan dengan menghormati guru dan orang tua Dijelaskan bahwa aku lebih mendahulukan kuruku atas diri orang tuaku Meskipun aku mereleh keutamaan dari orang tuaku Jadi mendahulukan kepentingan guru itu di depan kepentingan orang tua kita Karena apa? Selanjutnya adalah Ini karena guru yang memimpin jiwa dan jiwa adalah mutiara Sedangkan orang tua adalah pemimpin jasmani Dan jasmani bagaikan kerangnya Berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk menghormati guru Mari kita simak sama-sama Baiklah Manfaat hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru Yang pertama semakin mendekatkan diri kepada surga Yang kedua disayang Allah SWT Dan Rasulullah SAW Yang ketiga dijauhkan dari api neraka Yang keempat dijendai dan disayangi orang tua dan guru Yang kelima menjadikan orang lain hormat yang kena menubuhkan kewibawaan Marilah kita sebagai seorang anak dan murid Selalu menghormati dan taat kepada orang tua dan guru kita Agar hidup kita lebih manfaat dan lebih berkah Dan kita akan bahagia di dunia Selamat di dunia Dan bahagia dan selamat di akhirat Amin Allahumma Amin Baiklah Kita akhiri dengan bacaan Hamdalah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh